Sebenarnya cukup dilantik saja selesai, tetapi pergerakan sahabat-sahabat semuanya ditunggu oleh masyarakat khususnya di pendukungan kerajaan ini. Amin, amin, ya Rabbul Alamin, dan akhiri, wawul, maafiqillah, pemerintah, assalamualaikum. Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 Ansor Kerasak Desa Selaranglor mengadakan kegiatan pelantikan. Sebanyak kurang lebih 15 orang dilantik untuk pengabdian di desanya. Pelantikan ini dihadiri Sekretaris Ansor Cabang Tegal dan pembina dari Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini berlangsung dari badaduhur hingga sore hari. Tampak tamu undangan dari Fatayat, Muslimat, dan Jamaah Majelis menghadiri kegiatan ini. Selain dilantik para pemuda Ansor bersumpah untuk setia kepada NKRI dan berjuang membela agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 siapkah sahabat-sahabat kami siapkah sahabat-sahabat kami nanti siapkah sahabat-sahabat untuk satu instruksi satu komando baik ikuti kata-kata saya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad al-rasulullah wa ashadu anna muhammad al-rasulullah wabidubillahi rabbah wabidubillahi rabbah wabid islami dina wabid islami dina wabid muhammad al-nabiyah wa rasulullah wabid indonesia wabid indonesia syahbam wa radhana wabid lahadadil ulama wabidul ulama cam'iyat al-waktida'a wabid amsori wabid amsori syofan wa tahrika saya berjanji saya berjanji saya berjanji saya berjanji bahwa saya bahwa saya dalam menerima jabatan dalam menerima jabatan pimpinan gerakan pemuda amsor pimpinan gerakan pemuda amsor akan memperjuangkan akan memperjuangkan akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran islam saya melaksanakan ajaran islam ahlus sunnah wa jamah anna diyah ahlus sunnah wa jamahan nadia di dalam negara kesatuan Cepublik indonesia di dalam kesatuanCepublik indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Pancasila Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pimpinan Gerakan Pemudang Sor akan menelaikan segala kewajiban saya Dengan penuh tanggung jawab demi perwujudnya cita-cita Gerakan Pemudang Sor dengan berpegang teguh pada Peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Dan khidmat kepada halim ulama Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan Pimpinan Gerakan Pemudang Sor akan menjaga nama baik dan meruah organisasi Serta tidak akan sekali-kali Melakukan perbuatan Yang dapat merusak disiplin Dan merendahkan martabat organisasi Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal lawla wa ni'mal nasir La khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adeem Al-Fatiha Terima kasih 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 Terima kasih